Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak bapak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Baik di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang berpikir komputasional atau komputasional thinking. Berpikir komputasional tidak selalu berkaitan dengan komputer. Tapi, bagaimana caranya kita mampu menggunakan teknik berpikir secara komputasi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang kita temukan? Artinya, kita diminta untuk menggunakan akal dan pikiran secara logis atau masuk akal. Sehingga, masalah tersebut mendapatkan sebuah solusi atau dapat dipecahkan dengan cara yang lebih baik, efisien, dan efektif. Misalnya, saat kita hendak pergi ke suatu tempat dan kita berpikir untuk menentukan jalur tercepat agar terhindar dari macet. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentu kita akan mencari jalan alternatif untuk menghindari macet. Misalkan, dengan menggunakan sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang jalan mana yang akan kita gunakan. Misalkan, ada aplikasi Waze, ada aplikasi TMZ Polda Metro Jaya, atau aplikasi Lewatmana, Smart Traffic Controller, jasa Marga Life, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan salah satu inovasi yang diciptakan dari proses berpikir komputasional atau komputasional thinking. Selanjutnya, ada tahapan dan teknik dasar berpikir komputasional. Yang pertama adalah Sensing Problem. Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah solusi pemecahan masalah, yaitu melakukan identifikasi masalah, caranya, dan mengenali, lalu melakukan proses klarifikasi masalah yang ditemukan. Kemudian, merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah, mengembangkan informasi yang sesuai, mengembangkan dan mengatur setiap data yang ada, meringkas informasi, kemudian mendefinisikan tujuan yang diinginkan dari masalah tersebut. Oke, contoh ya, misalkan kita masuk ke dalam toilet, terus kita menemukan keran di wastafel dalam keadaan terbuka dan mengalirkan air. Tentu kita akan tidak suka melihat tersebut, karena orang yang sudah menggunakan tidak menutupnya kembali. Yang kedua, selanjutnya ada Definiting Problems. Pada tahap ini, kita menentukan masalah yang ada dengan menggunakan informasi yang telah dikumpulkan secara lengkap dan efektif. Kemudian, memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil lagi, dan mudah untuk dicarikan solusinya. Seperti melakukan teknik brainstorming untuk melakukan analisis. Contoh ya, misalkan kita di Indonesia adalah negara yang mengadakan pemilu dengan jumlah partisipan terbesar di dunia. Meski begitu, di kita masih terbelakang dalam hal sistem pemilu. Kita masih saja bertahan dengan pemilu konvensional dengan melakukan sistem coblos. Coblos nomor ini, coblos nomor itu, misalkan ya. Dan kita bertahan dengan segala macam kekurangan dan masalah yang muncul. Padahal, bisa diselesaikan jika kita beralih menggunakan sistem elektronik. Maka, semua masalah mulai dari anggaran, waktu, dan penghitungan terlalu lama itu bisa cepat teratasi. Yang ketiga, ada deriving solution. Tahap ini berkaitan dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai macam solusi yang digunakan. Yaitu dengan cara memutuskan pilihan yang mungkin dan tindakan yang harus dilakukan. Sebagai contoh ya, ada seseorang yang menderita batuk. Itu hanyalah gejala, bukan penyakit sebenarnya. Problem sebenarnya, kita bisa saja menderita penyakit yang lain, seperti TBC, radang tenggorokan, dan lain sebagainya. Yang tentunya, semua diperoleh melalui diagnosa atau tes darah dan serangkaian medical test lainnya. Yang terakhir, ada implementing solution. Jadi pada tahap ini, kita menerapkan tindakan dan memberikan informasi serta solusi yang sesuai. Oke, misalkan solusinya apa? Dari masalah yang sudah kita periksa tadi atau deriving solution. Yang terakhir, ada evaluating outcomes. Jadi pada tahap ini, kita melakukan pemantauan hasil dari tindakan kita dan pilihan yang telah kita pilih tadi sebagai solusi pemecahan masalah. Oke, itu adalah sedikit pembahasan tentang berpikir komputasi, computational thinking, dan tahapan berpikir komputasional. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video informatika selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe bagi bermanfaat ya, karena saya pikir itu gratis. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.